Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung mendorong masyarakat agar proaktif menggalakkan menanam tanaman hortikultura di pekarangannya masing-masing. Caranya dengan memanfaatkan nahan kosong di sekitar rumah agar dapat dimanfaatkan. Langkah tersebut sebagai upaya antisipasi terhadap invasi segaligus menjaga ketahanan pangan di daerah. Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengatakan menanam tanaman hortikultura akan berdampak terhadap semua sektor. Tidak hanya pada sektor pertanian akan tetapi turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga dan masyarakat lokal. Selain dapat dikonsumsi pribadi, bercocok tanam hortikultura juga dapat mengimbangi tingkat inflasi atas melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pangan di daerah yang kerap terjadi. Ke sore ini saya coba tingjau KWT yang ada di desa Sada ini. Mereka menanam tanaman umum di pekarangan rumah mereka. Ada cabai, ada kampung, ada semacam-macam lah sayuran-sayuran lainnya. Ada sali, ada tomat. Dan mereka memanfaatkan rahan-lahan kosong seperti ini untuk minimal konsumsi sendiri. Kedua, ternyata bisa menambah perekonomian keluarga. Dan saya harap ini juga bisa dilakukan oleh warga-warga lainnya, di mana bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk ditanami dan tanaman sayuran seperti ini ada cabai, segala macam. Sementara itu, Ketua Komunitas Wanita Tani Desa Sadai Nani mengatakan di kebun pekarangan ini pihaknya menanam berbagai sayur-sayuran. Dalam satu bulan, setidaknya 170 kg sayur-sayuran seperti tomat, kangkung, sawi, dan terong dipanen dan beromset antara 2,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Ada pun hasil dari panen kebun pekarangan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu ekonomi keluarga. Dari Bangka Selatan, Eko Siap Tianto Rashid, TVRI Bangka Belitung melaporkan.